Oke teman-teman untuk kali ini saya akan coba menjelaskan tentang settingan dari inverter hybrid ya solar inverter atau panel surya ya jadi ini inverter hybrid jenisnya low frequency ya menggunakan trapo toroid ya kebetulan yang ini kapasitasnya 3800 PA mereknya ini ya jadi ini seri terbaru warnanya putih kalau yang lama itu warnanya kuning ya nah disini untuk yang terbaru ini sudah include atau sudah tersemat interface buat BMS dan buat WIP ya nah disini ya Nah ini jadi disini untuk BMS ya di sini untuk WIP ya kemudian disini adalah untuk sensor suhu ya Oke nah untuk kali ini saya akan menjelaskan settingan dasar untuk inverter ini ya dimana biasanya untuk settingan dasar ini untuk menyetting jenis baterai yang digunakan ya Oke jadi eh untuk yang pertama masuk ke dalam mode setting ya Nah disini ini ada tombol skip up down dan enter jadi kalau ini tampilan utamanya seperti ini ya P0 itu dia menampilkan frekuensi dan tegangan ini tegangan 220 pol output ya nanti akan eh tampilannya bergantian ini frekuensi 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 50hz ya Oke jadi ini eh tampilannya untuk P1 ini baterai yang sekarang digunakan ini 53,9 kemudian disini temperaturnya 30 ya ini pipi pipinya karena disini belum terhubung jadi nolpol ya utilitas ini juga belum apa namanya sistemnya eh ini cap ya jadi disini hanya tampilan informasi ya tapi untuk masuk ke mode settingan tekan enter selama 10 detik ya 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 nah ya ini udah masuk ke mode setting nah untuk 00 ini di sini tulisannya alr ya jadi eh sebetulnya ini bukan alr ya kalau dilihat dari buku panduannya itu disini APR ya apl ya eh sorry ini eh tulisannya disini eh air ya dimana artinya itu ini main input voltase ring ya nah disini untuk APL nya itu eh untuk settingan bawaan dari pabrikan ya dimana ini adalah wide ring ya jadi eh ring tegangannya ini sangat lebar dari 155 sampai 265 pol ya kemudian disini ada pilihannya kita cek disininya eh pilihannya itu selain APL ada UPS dimana UPS itu eh ring tegangannya sangat sempit ya antara 180 sampai 265 ya kemudian ini APL tadi udah disini UPS udah ini APL ya tadi udah UPS UPS itu tadi jadi ini ada ada dua dua settingan ya jadi ini ada ada dua settingan ya APL dan UPS ya oke kemudian untuk mode selanjutnya untuk 01 dimana 01 ini ada untuk AFR atau main frekuensi ring ya kalau tadi yang pertama itu main voltase ringnya dimana main voltase itu dia tegangan input dari PLN ya Nah sekarang ini frekuensinya ringnya itu ada berapa pilihan ini ada high dan low ya dimana low itu frekuensinya antara 45 sampai 65 ya kemudian untuk mode high nya itu dia frekuensinya itu antara 40 sampai 70 jadi alangkah baiknya di setting di low saja ya Oke kita enter kemudian tadi yang per yang settingan 0 itu tadi kan apl ya apel itu dia ringnya itu sangat lebar ya jadi eh baiknya sih kita setting di sempit aja ya atau narrow ring di mode UPS ya Oke ini udah tersetting di mode UPS kemudian untuk selanjutnya di mana adalah untuk setting mode 02 dimana setting mode 02 ini adalah untuk working mode ya jadi working mode ini dia memilih Hai apaan matuh eh prioritas ya jadi disini ada putih ya kemudian ada SBU dan ada sol model dimana untuk putih ini dia prioritasnya adalah untuk PLN duluan ya gitu terus kemudian eh dia akan menghubungkan output itu ke PLN duluan gitu ya karena utilitas atau PLN sebagai prioritas ya kemudian di sini ada SBU dimana SBU itu adalah untuk mode baterai ya yang sebagai prioritas ya kemudian di sini ada sol sol itu ada solar panel ya sebagai prioritas Nah jadi ini teman-teman bisa diaplikasikan terserah sesuai kebutuhan ya kalau mau dijadikan sebagai UPS berarti teman-teman pilih untuk putih ya gimana UPS itu dia eh akan terhubung dulu ke PLN begitu PLN mati maka dia secara otomatis akan pindah ke baterai ya gitu ini mode UT ya Nah kalau mode baterai SBU ini jadi begitu terhubung dia akan langsung inverter ini aktif dari baterai ya gitu ketika baterai habis maka dia akan pindah ke PLN sebaliknya ya oke kemudian kalau mode solar jadi dia akan dari solar dulu gitu ya gitu kemudian eh setelah apa namanya tuh solar eh siang hari atau sore hari maka dia akan pindah ke baterai ya Oke ini untuk mode model jadi nanti teman-teman bisa dipilih saja sesuai kebutuhan ya untuk selanjutnya adalah 03 ya dimana 03 ini adalah charging model ya jadi untuk mengecas baterai prioritasnya ya eh teman-teman mau menggunakan apa ya di sini ada pilihannya itu kalau card dia dari apa namanya tuh eh PLN ya PLN dulu gitu ya kemudian disini ada CSO CSO itu dari solar dulu ya kemudian untuk mode yang ketiga ini adalah OSO dimana OSO dimana OSO ini adalah solar only ya jadi untuk mengecas baterai itu sama ada tiga mode ya yang pertama itu card dimana card ini adalah dari PLN jadi eh prioritas untuk mengecas baterai itu dia akan menggunakan PLN ya Nah ketika PLNnya mati maka akan berpindah ke solar panel ya Nah itu ya ya kemudian yang keduanya ini dari CSO itu dari solar panel dulu ya begitu sore hari sudah tidak ada solar panel maka akan pindah ke PLN dan mode tiga adalah ini untuk solar only gitu jadi hanya memprioritaskan dari panel surya saja Nah ini juga tergantung teman-teman nanti bisa dipilih ya kalau mode UPS berarti teman-teman pilih yang pertama tadi ya gitu cut dulu ya atau dari main atau PLN dulu ya Oke kemudian untuk seberikutnya adalah 04 ya ini disini tulisannya ACP bahwa di sini untuk charging ya charging baterai current ya current charging baterai nah disini ini 100% ini PLN ya dimana untuk charging mode ini untuk nomor empat ini ACP ini adalah charging dari PLN nah disini tulisannya 100% jadi teman-teman bisa disesuaikan ya bisa ke 10% paling kecil ya paling besar 100% nah kemarin ada teman-teman yang menghubungi saya pak katanya ketika ketika ngecas dari PLN kok MCB meteran anjlok katanya gitu ya ternyata setelah diselidiki tersebut pelajari ya ternyata disini teman-teman itu menyeting di 100% ya pengecasan dari PLN ya wajar ya jadi dengan kapasitas baterai 200 AH atau 100 AH ya 100% ya ke disini maka daya 900 itu akan nge-trip ya karena full ngecas ke baterai ya dayanya makanya disini teman-teman bisa atur mulai dari 10 sampai 100 ya tinggal sesuaikan kebutuhan ya oke kemudian untuk 05 ya 05 ini adalah solar charger ya solar charger ya akaran charger ya jadi disini untuk pengecasan dari solar panel nah kalau udah solar panel ya udah jelas kita pasang 100% ya oke kemudian untuk 06 ya 06 ini dia untuk boss charging ya nah ini udah standarnya untuk baterai 48 volt itu disini udah tertulis 56,8 ya jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan aja ya untuk boss charging nya kemudian untuk 07 07 ini adalah plotting ya eh plotting charging ini bawaannya 54 volt ya jadi biasanya plotting charging ini kalau eh menggunakan apa namanya baterai SLA ya oke selanjutnya 08 dimana 08 ini baterai lockdown ya atau eh baterai cut off nah disini eh untuk settingan dari baterai pabrik itu 42 volt ya karena ini sistem 48 volt nah teman-teman juga nih bisa dirubah ya bisa dinaikin ke 44 umpamanya 45 atau 46 ya disini 42 itu eh standar bawaan pabrik ya jadi ketika baterai ini menyentuh angka 42 volt maka si inverter ini akan cut off ya gitu akan mati dan akan beralih ke PLN jika PLNnya terhubung gitu ya gitu jadi beban akan beralih ke PLN nah besok siang ketika matahari terbit maka akan mengecas baterai ya gitu dan eh tergantung prioritas tadi ya jadi pengecasannya itu dari PLN dulu atau dari solar panel dulu kalau solar dari PLN dulu berarti ketika ini udah cut off ya maka akan di charge dari PLN ya oke itu untuk 08 ya yaitu mode eh apa namanya tuh baterai cut off ya untuk selanjutnya adalah 09 dimana 09 ini eh charging voltase recovery ya jadi kalau tadi adalah eh lockdown atau cut off nah disini untuk recovery nya ya nah ini batas atas jadi ketika udah menyentuh angka 48 volt ini maka si solar panel ini akan kembali terhubung ke baterai ya gitu jadi ini juga bisa disetting ya teman-teman ya gitu bisa disetting di angka 50 volt bisa gitu ya gitu jadi ini eh nanti teman-teman tinggal atur saja sesuai ke panggilan ya untuk selanjutnya adalah ke 10 ya 10 itu charging voltase dari dari apa namanya tuh ke utility atau di PLN ya ini Hai kebawaan dari pabriknya ini 54 volt ya jadi nanti teman-teman bisa disesuaikan juga ya untuk eh apa namanya tuh charging dari tegangan PLN nya ya kemudian selanjutnya untuk 11 11 11 ini adalah untuk output voltase ya nah ini 220 volt ya Nah biasanya eh di daerah-daerah tertentu ini bisa di setting ke 230 ya sebetulnya untuk di daerah bekas ini sudah 230 ya jadi ini bisa dinaikkan ke 230 ya keuntungannya adalah nanti arusnya akan sedikit turun ya kalau tegangan naik maka harus akan turun jadi tidak terlalu panas ya maka bisa dinaikkan ke 230 ya kemudian untuk 12 ya untuk 12 ini adalah main detection speed ya jadi ini eh apa sih eh apa eh untuk settingan kecepatan perpindahan tadi ya dari dari PLN itu ya bisa eh ideal itu dia ada apa apa menengah ya karena disini ada tiga pilihan ada ideal ada low ada high ya jadi ada tiga pilihan ya jadi standarnya tadi adalah di ideal ya oke dan untuk selanjutnya ini tidak terlalu penting ya teman-teman jadi yang utama itu tadi hanya sampai eh ini tiga belas ya tiga belas tiga belas itu untuk frekuensi jadi ini frekuensinya udah sesuai ya di lima puluh yes ya jadi ini udah usah dirubah-rubah ya karena ini frekuensi udah disesuaikan untuk peralatan listrik kita ya nah jadi itu ya teman-teman untuk yang lainnya ini tidak terlalu eh apa penting ya gitu jadi yang penting itu tadi jadi dari 00 sampai 13 ya karena ini banyak sih sampai dua puluh berapa nih 20 6 7 8 9 30 ya sampai 30 ya gitu nah oke teman-teman jadi seperti itu ya untuk bagi teman-teman yang kebetulan mempunyai hybrid solar inventor yang sama seperti ini jadi untuk menyetingnya seperti itu tinggal ikuti langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi ya dari awal ya untuk keluarnya tinggal tekan escape saja nah ini udah kembali ke tampilan awal ya oke mungkin demikian untuk video kali ini ya cara setting hybrid inverter dari mereknya ini ya gitu mudah-mudahan bermanfaat ya terima kasih oke oke ya